Sampai jumpa di video selanjutnya Dan membaca satu kutipan esai Khairul Anwar tentang Amir Hamzah Khairul menulis begini Kata kawan-kawan seangkatannya Amir Hamzah dapat pengaruh dari punjangga-punjangga sufi dan parsi Tapi yang perlu diperhatikan bagi saya ialah bahwa Amir Hamzah dalam nyanyi sunyi Dengan murninya menerahkan sajak-sajaknya yang selain oleh kemerdekaan penyair memberi gaya baru pada bahasa Indonesia Kalimat-kalimat yang padat dalam seruannya, tajam dalam kependekannya Sehingga susunan kata-kata Amir Hamzah bisa dikatakan destruktif terhadap bahasa lama Tetapi sinar cemerlang untuk gerakan bahasa baru Esai Khairul itu bisa dibaca lengkap di bukunya H.B. Asin Khairul Anwar Pelopor Angkatan 45 Apa yang bisa kita pelajari dari tulisannya Khairul atau paling tidak dari petikan yang tadi kita baca Yang satu Khairul Anwar itu membaca penyair-penyair yang terdahulu, yang lebih dahulu dari dia Dan tidak hanya kritis tetapi ketika dia menemukan sesuatu yang berharga untuk diapresiasi Dia memberi apresiasi itu Ya kita tahu Khairul sangat kritis pada Bujangga Baru, pada takdir dan kawan-kawan Bahkan menggalang kekuatan komunitas sendiri Yang namanya Akatan Gelanggang itu Sehingga motornya Akatan 45 itu kan yang ngenyek kepada Bujangga Baru Yang meniru Barat, meninggalkan tradisi Sementara sikap dari Khairul dan kawan-kawan Nasrul, Rifai adalah Kita adalah ahli waris dari kebudayaan dunia Kita bagian dari itu, kesadaran itu Meskipun sikap itu kemudian dikritik juga Tapi gini, ketika terhadap penyair terdahulu Angkatan terdahulu Khairul ketika menemukan sesuatu yang berharga Untuk dihargai dia, dia nyatakan itu penilai Dia kritis, kritis dalam arti Dia juga objektif menilai Yang kedua Perhatian Khairul ada pada bahasa Tadi kita lihat bahasa Amir Hamzah menurut Khairul adalah Banyak beberapa poin dia puji Intinya menurut Khairul destruktif terhadap bahasa lama Tetapi cemerlang untuk gerakan bahasa baru Obsesi Khairul selalu itu Selalu kebaruan, selalu kesegaran Mencari baru, mencari hal yang baru Jadi seni, puisi, bahasa, sastra itu mati Mandek kalau dibikin standar harus begini Bayangkan kalau kita berhenti pada Apa yang dicapai oleh punjangga baru Misalnya atau sastra tadi kurik dulu Pengajaran bahasa sastra kita Ini loh sastra yang baik adalah Yang seperti punjangga baru atau seperti balai pustaka Tidak datang misalnya seorang Khairul yang kemudian mendobrak Yang menawarkan kebaruan dan Meski ditolak di beberapa tempat Dan di beberapa tokoh Dari kalangan tua Tapi kan Khairul dengan karan yang dasar mendobrak Tidak peduli dia jalan terus Dan kita menikmati hasil dobrakan Khairul itu Kita tiba-tiba punya wilayah baru Yang tetap dijelajahi Kita punya semangat untuk mendobrak lagi Dan kalau tidak dipakai Semangat mendobrak itu juga tidak menjadi apa-apa Kita harus memakainya Tapi bukan sekedar mendobrak Bukan sekedar berbeda Bukan sekedar melawan Bukan sekedar menjelek-jelekan yang lama Kalau memang jelek Ya jelek-jelekan saja Seperti tulisannya Khairul Pada tulisan yang lain Misalnya Pak Ujung kritik angkatan Bujangga baru itu Sebagai sekelompok Epikon Epikon dari Angkatan 80-an di Belanda Tertinggal jauh Epikon yang tak tentu tujuh pula Kata Khairul Epikon tidak jelas Sekritis itu Khairul Tetapi kemudian ketika Menemukan dia Bukan sekedar kritis Bukan sekedar Jahil Nakal Tapi ketika dia menemukan Apa yang ada yang berharga Dari Amir Hamzah Misalnya Lepas dari Amir Hamzah Ada bagian dari penjaga baru Atau Tidak Tapi sebagai pribadi Secara jelas Khairul menunjuk kepada Nyanyi Sunyi Kumpulannya Amir Hamzah itu Dia memuji Esenya memang tidak lengkap Tidak panjang Dimana destruktifnya Dimana Kecemerlangannya Tapi Saya kira Khairul juga membaca Kritik-kritik Ulasan-ulasan Para ahli sastra Pada zamannya Terhadap Amir Hamzah Setelah meneliti sendiri Membaca sendiri Menilai sendiri Menelaat sendiri Khairul menemukan Ada yang berharga Yang bisa ditiru Pada Amir Hamzah Saya kira itu Yang penting Dari sikap Khairul Yang bisa dikatil adhani Apa itu? Satu Kita harus membaca Para pendahulu kita Tidak harus semuanya Kita bisa memilih Kita bisa menyusun Kurikulum Personal kita sendiri Perkuisian kita sendiri Membaca siapa Kita baca dengan kritis Kita temukan kekuatan Itu kita baca Kritik-kritik Terdahulu Yang jelek Yang buruk Yang mandek Yang kita katakan itu mandek Yang bagus Yang mendobrak Yang bisa kita lanjutkan Pendobrakannya kebaruannya Kita lanjutkan Kita harga itu Kita tiru Tapi yang penting adalah Kita membaca Tanpa itu Kita bisa terjebak Pada jalan buntu Tersesat di jalan buntu Yang tidak membawa kita kemana-mana Kita bisa juga Memang terus berjalan Tidak buntu Tapi hanya Pengulangan-pengulangan Yang kita tawarkan Dan tidak membawa kebaruan Kayak lagi saya sering Mengatakan di vlog ini Bahwa Yang penting adalah Kita menawarkan kebaruan Kesegaran Karena itulah Yang membuat sastra kita berkembang Itulah yang membuat sastra kita maju Itulah yang membuat sastra kita Tidak jalan di tempat Oke Itu Mari kita membaca Hari ini aku membaca buku siapa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya